Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nani dari peserta dari kelas KBSIE 05 nomor absen 13 Berbicara mengenai pengaturan waktu dan uang Adalah hal yang mungkin bagi sebagian orang agak sulit ataupun mudah bagi sebagian orang Karena masalah uang dan waktu adalah sensitif bagi setiap orang Sebelum ikut kelas ini, pola pengaturan uang dan waktu bagi saya adalah bukan hal yang prinsip untuk diatur Karena menurut saya pengaturan tidak harus sedetail mungkin Tapi sejak ikut kelas ini, saya jadi tahu bahwa ternyata pengaturan uang dan waktu itu sangat penting Apalagi nanti kita akan jadi pertanggung jawaban kita nanti di akhirat Di kelas ini, saya ada prinsip diri saya yang berubah Yaitu tentang prinsip multitasking Karena selama ini saya berpikir bahwa seorang ibu yang mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus Atau multitasking itu bagus dan hebat Ternyata pandangan saya tersebut salah mungkin ya Ternyata multitasking itu bisa menyebabkan kita jadi kurang konsentrasi, kurang fokus Bisa juga mengurangi kebahagiaan kita Ataupun juga tentang pengaturan waktu dengan pomodoro Bahwa benar ternyata tingkat konsentrasi kita itu tidak akan bisa bertahan lama tanpa ada jeda waktu Kemudian tentang pengaturan uang Pengaturan uang Nah ini hal yang sangat baru bagi saya Ada juga pengaturan uang tahunan, bulanan, ataupun harian Salah satunya juga tentang berapa yang kita buang Nah itu yang selama ini belum saya sadari gitu Kalau misalnya basi ya buang Kalau misalnya nggak pakai ya buang Selama ini seperti itu Bahwa itu ternyata perlu kita atur polanya Supaya tidak banyak yang terbuang Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kelas ini Hal yang saya sukai di kelas ini adalah mentor itu serasa seperti saudara bagi kita Serta lain juga seperti saudara bagi kita Jadi kita bisa tukar pikiran atau sharing Terutama mentornya bersedia 24 jam bersama kita Membimbing kita emak-emak ini yang mungkin sebelumnya pengaturan waktu dan uang ini Belum kita Belum kita fikirkan Belum kita atur polanya Kemudian hal yang mungkin di kelas ini yang agak Agak Kurang suka mungkin ya Itu adalah tugasnya Jadi satu hari itu tugasnya Bisa 4, 5, atau 6 tugas sekaligus Tetapi Ini bisa menjadi pemicu atau pemacu saya Mungkin bahwa ternyata Pengaturan ini sangat penting Sehingga Walaupun saya kurang suka Tapi saya semangat untuk mengerjakan Disamping teman-teman juga semuanya semangat Jadi saya Saya juga ikutan semangat gitu untuk mengerjakan ini Kemudian saran untuk kelas ini adalah Supaya para mentor dan teman-teman semuanya masih tetap semangat Atau masih tetap silaturahminya masih tetap terjalin Walaupun kelas ini telah usai Itu harapan saya Terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan